Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kembali lagi di channel saya Satria Destrian M di video kali ini kita akan coba membahas manfaat dari Google Trend untuk bisnis teman teman jadi Google Trend adalah salah satu fitur yang diberikan oleh perusahaan Google di mana Google Trend ini bisa teman-teman gunakan untuk menemukan di mana sih sebenarnya produk yang teman teman jual atau produk yang teman teman produksi bisa dipasarkan nah di Google Trend ini banyak sekali fitur yang bisa teman teman manfaatkan manfaatnya apa saja ya teman teman bisa menemukan di provinsi apa sih produk saya ini yang banyak diminati kemudian berapa banyak peminatnya kemudian bagaimana sih caranya kita melakukan informasi atau melakukan promosi ya melakukan promosi produk kita ke lokasi yang sudah ditemukan oleh Google Trend nah disini kita akan membahas semuanya ya teman-teman baik teman-teman caranya seperti apa caranya pertama-tama teman-teman harus buka terlebih dahulu aplikasi Google Trend atau di browser teman-teman tulis aja yang namanya Google Trend rm.google.go.id nah disini teman-teman akan ditampilkan ya halaman utamanya disini teman-teman bisa pindahkan terlebih dahulu bahasa Indonesia nya ya alamat Indonesia juga kemudian disini teman-teman inputkan nama produk yang teman-teman jual misalkan saya ambil contoh kalau teman-teman ingin menjual produk berupa misalkan kaos polos contoh dan kos polos ini aja kita coba obat diet misalkan kita klik saja obat diet kemudian teman-teman tinggal klik pencarian atau enter nah disini teman-teman bisa lihat disini akan ditampilkan data-data pencarian oleh orang-orang yang menggunakan Google dalam mencari obat diet di sini ada real ada keterangan dibawasannya ada di Indonesia selama 12 bulan terakhir dengan beberapa kategori di pencarian Google ya teman-teman nah di bawah ini teman-teman bisa lihat nih grafiknya nah grafik ini teman-teman bisa lihat di bagian interest-based subragian nah disini adalah lokasi dimana produk dari obat diet ini banyak dicari dan nah disini ada angka dari 100-73 dan sampai nol dimana keterangan 100 ini merupakan ya seperti eh apa ya batasan rank dimana ketika dia 100 adalah lokasi yang memang benar-benar terbaik untuk menjual menjual obat diet seperti ini teman-teman nah teman-teman bisa bisa terkecil lagi dengan cara klik di bagian ini ini di sitinya ya teman-teman apa dia akan akan terlihat di sini ada bagian Surabaya ya kotanya Surabaya dan di Jakarta kalau kita bagi region dia akan untuk keseluruhan dia akan berpindah di South Sulawesi dan Sulawesi ya teman-teman Aceh Lampung dan yang lain-lainnya kemudian di sini ada beberapa informasi ini juga yang teman-teman lihat bahwasannya antar relatif topik dan juga relatif queries dimana perbedaannya kalau untuk queries ini query ini teman-teman yaitu adalah ketikan yang biasanya dicari oleh orang-orang untuk mencari obat diet nah ini seperti ini obat diet Bipom biapotik orang-orang banyak mencari obat diet Bipom biapotik di Google habisnya juga bisa dilihat keterangannya yaitu breakout jadi pencarian dan lebih dari 5000% sementara di kiri ini adalah relatif topik maksudnya topik yang berkaitan dengan obat diet ini seperti gastric acid dan yang lain-lainnya teman-teman seperti itu Nah setelah teman-teman temui data ini bahwasannya teman-teman sudah tahu nih eh bahwasannya obat diet ini ternyata banyak sekali ini dicari di South Sulawesi Aceh Lampung dan yang lain-lainnya seperti ini nah langkah apa yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman melakukan promote di Facebook teman-teman ini saya akan informasikan juga bagaimana caranya caranya yaitu teman-teman masuk aja ke Facebook ya Nah teman-teman cari sorry teman-teman cari aja yang namanya di grup teman-teman nah di grup ini teman-teman bisa pasangkan grup yang ada di masing-masing wilayah tadi contoh Sulawesi Selatan atau selawesi yang lainnya kita contoh cari aja jual beli Sulawesi cari setelah teman-teman lihat di sini kan ada banyak nih grup yang bisa teman-teman temui teman-teman tinggal join aja ke grup ini masing-masing kemudian teman-teman teman-teman postingkan saja eh informasi produk yang teman-teman jual ini adalah cara-cara grillianya yang harus teman-teman lakukan untuk menemukan calon customer atun customer yang bisa membeli produk yang teman-teman jual tadi nah seperti ini teman-teman jadi setelah teman-teman join dijual beli Sulawesi teman-teman bisa posting di sana untuk eh promosikan produk yang teman-teman jual seperti itu teman-teman Nah setelah selesai ya teman-teman tinggal tunggu aja dan ikhtiar apakah produk teman-teman benar-benar dicari di sana tak kembali lagi kepada rezeki yang diberikan oleh Allah ya teman-teman seperti itu teman-teman Nah itulah cara ketika kita memanfaatkan dengan catatan teman-teman ketika membuat postingan berikanlah keyword yang sesuai dengan yang diberikan oleh Google Trend tadi teman-teman teman-teman contoh nah ini obat diet yang teman-teman bisa pakai ini obat diet ini atau yang berkaitan lah atau dengan dengan nama produk yang teman-teman miliki kemudian diberikan keterangan untuk obat diet seperti ini untuk eh untuk meningkatkan SEO yang diberikan oleh Facebook juga ya teman-teman jadi ketika pencarian dari promosi yang teman-teman berikan juga bisa dilacak oleh Facebook dan juga oleh teman-teman Google seperti itu teman-teman nah ini juga berlaku ketika teman-teman memang memiliki website sendiri misalkan landing pack atau bisa lihat aja di sini aku air yang bisa teman-teman gunakan setelah teman-teman manfaatkan dari query yang diberikan oleh Google Trend ya teman-teman tinggal inputkan sedia di landing pack-nya sehingga nanti ketika landing pack-nya diberikan query ini itu akan mempermudah mesin pencarian untuk mengarahkan ke website yang teman-teman miliki seperti itu teman-teman untuk menggunakan Google Trend teman-teman nah selain daripada untuk menjual produk teman-teman teman-teman juga bisa manfaatkan hal-hal yang lainnya di Google Trend ini seperti itu teman-teman misalkan teman punya jasa web terus kemudian ingin juga menjual jasa ya maksud saya teman-teman juga bisa lihat di sini dimana sih tempat yang bagus untuk memasarkan produk yang teman-teman miliki selain produk barang dan juga yang jasa yang teman-teman jual seperti itu teman-teman nah itu adalah teman-teman adalah manfaat dari Google Trend yang bisa teman-teman gunakan untuk menemukan dimana sih sebenarnya produk ini bisa saya jual karena apa karena ketika teman-teman memiliki produk ya pertama pasti akan bingung bagaimana cara menjualnya ini adalah Google Trend teman-teman bisa gunakan aja dari sini ketika teman-teman sudah dapatkan kota kuncinya atau produknya teman-teman cek aja di sini bagian provinsi apa yang banyak mencari setelah teman-teman temukan teman-teman langsung masuk ke Facebook dan teman-teman join ke grup yang ada di Facebook sesuai dengan data Google Trend tadi setelah itu teman-teman posting aja promo dari produk yang teman-teman jual seperti itu teman-teman selanjutnya teman-teman tinggal beristirahat saja semoga dari yang teman-teman lakukan akan terjual produk yang akan terjual banyak dari produk yang teman-teman promosikan tadi seperti itu teman-teman Oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan manfaat dari Google Trend ya teman-teman nanti kita mungkin bisa belajar lagi di pemanfaatan marketplace dari Facebook teman-teman jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan marketplace nya untuk meningkatkan penjualan produk yang teman-teman miliki tapi untuk meningkatkan dan mengetahui dimana tempat teman-teman untuk lebih spesifik memasarkan teman-teman bisa memanfaatkan menggunakan Google Trend ini baik teman-teman semoga bermanfaat dari video yang kita bahas pada hari ini jangan lupa di-like dan di-subscribe semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan ke rezeki dimanapun teman-teman benar-benar sehari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh